Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman? Jumpa kembali dengan kami di Wani Turen Hari ini Sabtu tanggal 14 ya Oktober tahun 2023 Ya sehabis hari pagi sejenak ya Kurang lebih 25 menit 30 menit Ini saatnya kami duduk di depan kamera Dan kami ingin berbagi lagi Kepada teman-teman pagi hari ini teman-teman Di akhir pekan minggu kedua bulan Oktober Ya teman-teman topiknya hari ini Topiknya hari ini cukup menarik yaitu Kenapa banyak petani durian gagal? Ini topiknya menarik ya Kenapa banyak ya petani durian gagal? Nah ini tentu sangat menarik sekali untuk dibahas Nah kenapa kami Dewan Eduren punya kesimpulan seperti itu Itu bukan karena tanpa sebab teman-teman Ya teman-teman amati kami mengamati juga Bahwa sampai hari ini faktanya itu kita Masih banyak kesulitan sekali ya Untuk mendapatkan durian jenis bawor Jenis musanti Duritam dan yang lainnya Sampai hari ini dibanyangi hari ini saya mencari gak dapat Padahal ya sudah banyak yang tanam Berkali-kali kami mengatakan bahwa ribuan bibit Setiap hari keluar dari sentra-sentra bibit Di Banyumas, di Majalengka, kemudian di Salaman Magelang Itu ribuan dan itu terjadi Sudah sejak 10 tahun terakhir Nah pertanyaannya kenapa? Sampai hari ini masih sulit Ya kenapa? Banyak yang mengalami kegagalan Nah sebab utamanya yang paling Apa ya? Penyebab utama kegagalan itu yang pertama adalah Kebanyakan dari pekebun pun itu Maunya instan Maunya hari ini tanam Ya besok itu sudah bisa hidup Tahun depan bisa panen Mereka lupa teman-teman Bahwa julukannya tanaman durian itu adalah tanaman tahunan Tanaman tahunan teman-teman Artinya apa? Tidak bisa instan Tidak seperti kita tanam sayur-mayur Yang 25 hari bisa panen Bisa kita jual Tidak bisa teman-teman Kami saat ini bertanam Sudah memasuki tahun keempat Kami belum bisa menikmati hasil Sampai hari ini Ya kemarin sempat kami bikin video Kebun kami kenapa BEP Karena apa? Di sana kami tanam bibit Itu yang menyebabkan kami bisa balik muda Dalam waktu Empat tahun Kalau hanya mengandalkan durian Belum teman-teman Belum Masih banyak yang harus kita pelajari Tiga tahun ke depan Terutama di fase generatif Nah inilah yang menyebabkan Gagal Karena apa? Maunya instan Maunya cepat-cepat Kita kasih tahu teman-teman Di awal berkubun dulu Kami juga Memiliki pemikiran seperti itu Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Tanaman kami rusak Tanaman kami rusak Nah Kita kasih contoh lagi Coba teman-teman Tanya Di sekitar teman-teman Orang-orang yang sukses Orang-orang yang sukses itu Prosesnya panjang Yang saat ini Benar-benar sukses itu Prosesnya tidak mudah Dan panjang Gak ada yang instan Gak ada yang instan Nah berkepundurian itu Harus disadari ini Harus disadari ini Bahwa Tidak bisa instan Dalam berkepundurian Tidak bisa Dalam waktu Oh Tahun depan harus panen Gak bisa Nah Yang sukses saat ini Jumlahnya tidak banyak Teman-teman bisa tanya Mereka Tekun Belajar Kesabaran Dan lain sebagainya Ya Tuh Ya Menurut kami Kami coba merangkum Beberapa faktor Yang bisa Membuat nanti kita sukses Dalam berkepundurian Ada Lima faktor utama Yang teman-teman harus Perhatikan Ya Yang pertama Air 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 adalah sumber kehidupan Bagi manusia Termasuk tanaman Sampai hari ini Masih terjadi Perdebatan Ketika misalnya Ada seseorang yang posting Di grup Atau di itu Kenapa sih Harus pakai air Di tempat kami Bisa tumbuh Bisa hidup Mereka lupa Bahwa air memegang Peranan yang utama Memang teman-teman Bisa hidup Bisa tumbuh Tetapi Tetapi Pasti Ada perbedaan Ya Antara Kebun Yang Irigasinya bagus Airnya cukup Dengan yang tidak Itu ada perbedaan Dan Bisa dilihat Dengan kasat mata Kenapa teman-teman Ketika musim kemarau Seperti saat ini Ya Kebun tanaman Kita tidak ada air Sama sekali Pertumbuhan Akan berhenti Minimal Tiga bulan Bisa jadi Tiga bulan Karena Karena Tanaman Mengalami Stres Abiotik Atau Stres lingkungan Dan nanti bisa berakibat Stres Biotik Karena penyakit Karena kekeringan Tanaman Bisa sakit Jadi Sarat Mutlanya Harus Terpenuhi Dulu Air Memegang Peranan Sangat penting Yaitu 49, Sekian Persen Air Tidak bisa dibantai Tidak bisa dibantai Kemudian faktor yang kedua Itu adalah Sinar matahari Sinar matahari Kami sudah berkali-kali Membuktikan bahwa Tanaman yang full Sinar matahari Itu pertumbuhannya Jauh lebih cepat Daripada Yang tidak full Sinar matahari Atau Dengan kanan-kirinya Itu ada tanaman Ya Itu Yang kedua Kemudian yang ketiga Faktor yang ketiga Adalah Iklim Setempat Dan kondisi Mineral tanah Dimana teman-teman Tanah Ini memelaki Peranannya Sangat penting Dan setiap Pekebun Harus tahu Harus paham Agro klimat Iklim setempat Dan agro mineral Teman-teman harus paham Kondisi Tanah Dimana teman-teman Tanam Teman-teman harus Pelajari Harus pahami Iklimnya juga Harus melalui Pengamatan Yang tidak Tidak pendek Lama Artinya apa Sebagai pekebun Kita benar-benar Harus pahami Untuk memahami Tidak cukup Satu dua pulang Tidak cukup Satu dua pulang Entah kasih contoh Kami memiliki kebun Lokasi sawah Dengan lokasi yang Pekarangan Ini berbeda Di vegetatif juga Berbeda Di generatif juga Terjadi Perbedaan Nah Sekarang kami Lagi mencari Solusi Bagaimana Di kebun yang sawah Ini bisa lebih Produktif Karena apa Airnya ada Sumber air Ini jauh lebih Melipat Daripada Kebun kami Yang di Pekarangan Tapi Kalau kendala-kendala Ini tidak kita 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 pelajari Selamanya Akan menjadi Amatan Dan Untuk mempelajari Ini Tidak bisa Insan lagi Untuk generatif Paling tidak Setahun sekali Proses Setahun sekali Nah Ini yang Agro Klima Dan Agro Mineral Faktor yang ketiga Kemudian Faktor yang keempat Apa Nutrisi Nutrisi Nutrisinya Apa saja Nah Teman-teman Pertanyaannya Adalah Teman-teman Paham Dengan Nutrisi Dengan Nutrisi Paham Ada Makro Primer Ada Disana Ada Nitrogen Ada Pospor Ada Kalium Teman-teman Harus Pahami Manfaat Kalium Itu Apa Manfaat Pospor Itu Apa Manfaat Nitrogen Itu Apa Apa Akibatnya Kalau kelebihan Nitrogen Apa Akibatnya Kalau kelebihan Pospor Apa Akibatnya Kalau kelebihan Kalium Itu Yang Makro Primer Dibutuhkan Dalam Sumblah Banyak Kemudian Ada Makrosekunder Disana Ada Kalsium Magnesium Sulfur Apa Akibatnya Kalau tanaman Kekurangan Kalsium Apa Akibatnya Kalau tanaman Kekurangan Kalsium Kalau Kelebihan Magnesium Kekurangan Kelebihan Sulfur Kekurangan Akibatnya Apa Teman-teman Harus Paham Ini Kalau Enggak Paham Gimana Mau Berkebun Sukses Enggak Bisa Itu Yang Makro Sekender Terus Mak Mikro Ya Musum Mikro Disana Ada Boron Disana Ada Zing Disana Ada Mangan Disana Ada Tembaga Disana Ada Klor Disana Ada Molidondum Disana Ada Silika Apa Akibatnya Kalau Kekurangan Musum Mikro Pada Tanaman Ini Teman-teman Harus Paham Kenapa Saya Katakan Harus Paham Nutrisi Ini Kalau Enggak Semua Pupuk Yang Ditawarkan Liwat Iklan Atau Liwat Sales Teman-teman Beli Semuanya Teman-teman Akan Beli Semuanya Akhirnya Ngamur Dan Ini Banyak Kami Jumpai Di Lapangan Karena Tidak Paham Ada Iklan Ini Dipeli Ada Iklan Ini Dipeli Katanya Bagus Padahal Kandungannya Sama Padahal Kandungannya Sama Kenapa Mereka Beli Ini Beli Itu Itu Karena Tidak Paham Seling Kami Jumpai Pertanyaan Pertanyaan Kalau Ada Temannya Tanya Dipasang Putu Ada Pasang Putu Di Facebook Ada Ada Daunnya Kosong Kosong Dan Sebagainya Itu Karena Banyak Yang Tidak Paham Mereka Jawabnya Apa Biasanya Overdosis Teman-teman Overdosis Pokoknya Tanaman Daunnya Yang Misalnya Kering-kering Dan lain sebagainya Itu Kalau ada Pertanyaan Itu Muncul Di Facebook Itu Jawaban Yang Paling Utama Paling Gampang Itu Adalah Overdosis Paling Gampang Padahal Sama Pemiliknya Tidak Pernah Di Kupo Kimia Terus Overdosis Dari Mana Tidak Tidak Pernah Dipupuk Gimana Overdosis Ini Karena Apa Kita Tidak Paham Kita Tidak Paham Kalau Ada Teman Yang Bertanya Ini Kenapa Jarang Sekali Kami Jumpai Yang Bertanya Lagi Sejarah Perawatannya Gimana Gak Ada Jarang Yang Bertanya Tapi Kalau Saya Kalau Kami Pasti Akan Tanya Sejarah Perawatannya Gimana Kenapa Sejarah Perawatan Itu Akan Menjadi Penyebab Kenapa Tanaman Tanaman Ini Saat Seperti Ini Ini Kalau Teman Teman Tidak Paham Dengan Nutrisi Ya Seperti Ini Jawabannya Ngawur Tidak Paham Apa Itu Nitrogen Tidak Paham Apa Itu Pospor Tidak Paham Apa Itu Kalium Tidak Paham Apa Itu Kalsium Tidak Paham Apa Itu Magnesium Apa Itu Sulpur Molidendum Klor Tidak Ngerti Akhirnya Apa Ya Semua Pupuk Dibeli Tanamanya Bermasalah Bilangnya Overdosis Daunnya Rusak Overdosis Itu Kan Ngawur Itu Ngawur Ngawur Saya Cuman Ketawa Kalau Melihat Seperti Itu Ini Yang Menjawab Biasanya Kalau Overdosis Atau Kekurangan Air Itu Jawaban Jawaban Yang Tidak Sorry Tidak Bermutu Tidak Tau Bahwa Tanaman Itu Memerlukan Yang namanya Nutrisi Nutrisinya Apa Makro Primer Makro Sekundar Dan Mikro Itu Esensial Wajib Di Dalam Tanah Ada Ada Tetapi Kalau Diambil Terus Tanpa Pernah Diberikan Lagi Dari Luar Lewat Campur Tangan Kita Ya Tidak Bisa Tidak Bisa Karena Itu Sebagai Pekebun Teman-teman Harus Paham Memahami Kalau Tidak Paham Cari Orang Lain Bayar Kenapa Teman-teman Harus Ingat Berkebun Pendudian Itu Investasi Yang Mahal Dan Sifatnya Jangka Panjang Sifatnya Jangka Panjang Ini Nutrisi Ini Faktor Yang Keempat Yang Kelima Adalah Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia Kita Sebagai Pekebun Harus Paham Ilmu Berkebun Duryan Kalau Enggak Cari Orang Lain Bayar Kalau Enggak Cari Orang Lain Kalau Teman-teman Mau belajar Silahkan Belajar Seperti Kami Kami Belajar Dari Nop Biasi Kami Bukan Ilmu Pertanian Tetapi Karena Kami Masuk Mau Belajar Akhirnya Saat Ini Bisa Seperti Ini Belum Baik Tapi Menuju Ke Arah Yang Lebih Baik Karena Kami Punya Misi Dan Visi Dan Misi Kami Punya Perancanaan Kami Punya Blueprint Yang Harus Kami Kerjakan Lima Tahun Pertama Jadi Five Years Planning Kita Bikin Tahun Pertama Ini Baru Tahun Pertama Lima Tahun Pertama Kami Bergerak Di Bidang Duryan Sampai Saat Ini Kami Masih Belajar Sampai Saat Ini Dan Kami Mendidik SDM Kami Sehingga Sewaktu Waktu Misalnya Kami Tidak Ada Di Kebun Ada SDM Kami Dan Itu Perlu Waktu Untuk Mendidik Itu Tidak Cukup Hanya Satu Bulan Dua Bulan Bisa Bahan Omong Kosong Omong Kosong Perlu Waktu Perlu Kesabaran Dan Perlu Ketokongan Yang Jadi Pertanyaan Adalah Apakah Teman-teman Memiliki Kemampuan Untuk Mendidik Atau Enggak Kalau Enggak Serahkan Orang Lagi Dan Bayar Kalau Ingin Berkebun Sukses Jadi SDM Itu Penting Tujuannya Apa Supaya SDM Yang Kita Bina Itu Bisa Memahami Apa Itu Agro Mineral Apa Itu Agro Klimat Setempat Dan Nutrisi Yang Diperlukan Oleh Tanaman Itu Untuk Bisa Tumuh Dengan Lebih Baik Ya Harus Paham Ini Pekebun Pekerja Kita Harus Paham Kenapa Hari Ini Kita Aplikasikan Nitrogen Kenapa Harus Kita Belikan Postor Kenapa Harus Kita Belikan Keralium Kenapa Harus Kita Belikan Ini Kemudian Pekebun Juga Harus Paham Bahwa Tanaman Itu Bisa Terserang Penyakit Harus Paham Harus Paham Bahwa Tanaman Itu Bisa Sakit Seperti Juga Kita Manusia Bagaimana Cara Mendeteksinya Tanaman Sakit Lewat Daun Lewat Daunnya Bisa Kelihatan Tanaman Ini Sedang Sakit 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 Apa Kekurangan Nutrisio Apa Bukan Disamakan Aja Bahwa Setiap Daun Yang Bermasalah Itu Karena Overdosis Kalau Yang Mengatakan Ini Berarti Dia Tidak Paham Tidak Paham Akhirnya Apa Kalau Tidak Paham Tidak Bisa Mencarikan Solusi Apa Solusi Penyakitnya Penyakitnya Jamur Jamurnya Banyak Jamurnya Banyak Ada Awar Daun Antraknosa Karat Daun Kanker Batang Dan lain sebagainya Cara Penangannya Juga Berbeda Beda Fungisida Yang Dipakai Juga Berbeda Beda Tanamannya Kena Awar Daun Tapi Fungisidanya Yang Dipakai Berbahan Kuper Yang Tidak Nyambung Karena Itu SDM Harus Pahami Kena Awar Daun Tetapi Fungisidanya Yang Dipakai Bahan Artinya Tembaga Gak Nyambung Gak Nyambung Kena Antraknosa Yang Dipakai Bahan Artinya Tembaga Juga Gak Nyambung Nah Ini SDM Kita Harus Kita Didik Harus Didik Untuk Bisa Memahami Ini Tanaman Durian Kebun Ini Sedang Kekurangan Apa Sedang Bermasalah Karena Apa Nah Karena Itu SDM Itu Harus Kita Didik Benar-benar Dan Harus Paham Yang Namanya ABCDE Apa Itu Teman-teman Teman-teman Perlu Ketahui Bahwa Di Kebun Tanaman Itu Setidaknya Dalam Satu Minggu Itu Diperiksa Dua Kali Apa Yang Diperiksa Yang Pertama Adalah Akar ABCDE ABCDE Akar Akarnya Ada yang Bermasalah Enggak Ada yang Muncul Di Pemukaan Enggak Kalau Muncul Diurup Akar A Kemudian Batang Bermasalah Enggak Dengan Kanker Tanda-tanda Kanker Batang Harus Tahu Batang C Cabang Apa Kena Penggerik Enggak Cabang Kemudian D Adalah Daun Ini Yang Paling Rumit Karena Apa Tanaman Kita Sehat Atau Tidak Itu Bisa Dilihat Dari Daun Ini Daun Basah Daun Itu Harus Dipahami Daun Yang Kekurangan Nitrogen Itu Seperti Apa Daun Yang Kekurangan Nitrogen Seperti Apa Daun Yang Kekurangan Pospor Seperti Apa Daun Yang Kekurangan Kalsium Seperti Apa Liwat Basah Daun Dan Pekerja Pekebun Harus Tahu Sehingga Tidak Ngabur Dalam Melakukan Tindakan Ini Jadi Lima Faktor Ini Yang Bisa Membuat Seorang Pekebun Nanti Sukses Atau Gagal Sekali Lagi Pekebun Durian Itu Tidak Bisa Instant Prosesnya Panjang Yang Harus Dilalui Panjang Ya Kalau Menginginkan Hasil Yang Maksimal Dan Yang Terakhir Yang Tidak Kalah Penting Adalah Pemilik Harus Membekali Dirinya Dengan Ilmu Pengetahuan Harus Mau belajar Kalau Enggak Mau belajar Panggil Orang Lain Silahkan Dan Yang Perlu Diingat Itu Perlu Proses Tidak Serta Meta Satu Bulan Selesai Enggak Bisa Prosesnya Panjang Ya Prosesnya Panjang Dan Yang Paling Penting Adalah Bagaimana Upaya Kita Mendidik Pekerja Di Kebun Untuk Memahami Karakter Iklimnya Karakter Tanahnya Harus Paham Ubat-ubatannya Harus Paham Pupunya Semua Ini Harus Dikuasai Kalau Tidak Lebih Baik Anda Tidak Usah Berkebun Duri Karena Anda Akan Membuang Uang Sia Asia Oke Teman-teman Itulah Yang Bisa Kami Bagikan Pagi Hari Ini Tetap Semangat Dalam Perkebun Turian Dari Ujung Timur Pulau Jawa Tepat Dujun Di Tumulyo Desa Ring Kecamatan Banguro Kabupaten Banyu Angi Dewan Niduran Berbagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Niduran Sia Kecamatan Terima kasih.